Nanti mudah-mudahan Pak Iman bisa bercerita banyak Cara merekondisi burung yang lama parkir Atau lama nggak ke lomba itu bagaimana Pak Cara mengatasi biasanya Ya Oke selamat siang Pak Selamat siang Hari ini bersedahat berahmin ke rumahnya Pak Rumah Pucalto Salah satu kisemonya senior ya Pak Ini kan Situasi lagi gini ya Pak Sampai Corona Burung-burung lama yang nggak digantang Dan sekarang sudah mulai banyak Bosur-bosur yang mulai di-share Dan yang berganti lagi Burung siap digantangan lagi Nanti mudah-mudahan Pak Iman bisa bercerita banyak Cara merekondisi burung yang lama Lama parkir atau lama nggak ke lomba itu bagaimana Pak Cara mengatasinya biasanya Selama ini termasuk kita vakum lomba Hampir mau empat bulan Empat bulan Iya empat bulan Pengaruh sekali dari mulai Khususnya di perburungan Apa di penjualan burung Dan segala macam Apalagi di bidang burung lomba Yang pada intinya Kita burung lomba itu semuanya kan vakum Kalau misalkan ada latihan Ya sebatas latihan biasa Kalau cara mengatasinya Kalau saya pribadi burung-burung yang buat lomba Itu dengan kondisi adanya Corona kayak gini Ya kita distandarkan aja masalah burung Perawatan burung Satu itu Ya khususnya mengenai burung apa Kita misalkan kita mau bahas nih Untuk burung kacer misalnya Pak Untuk latihan biasanya untuk Dipawah ganaan otomatis kan Cakaran pakan harian dan Ada set yang lomba Terus ini selama empat bulan Itu rawatan harinya bagaimana Kalau saya rawatan harian khususnya di kacer Dengan standar rumah yang kecil Gimana caranya memaksimalkan burung itu Di saat enggak ada lomba Vakum lomba Ya saya perawatan biasa aja Purnya pakai pur top song Yang menu tadinya misalkan jangkrik 5 atau 10 Kita turunkan aja 2 Supaya enggak terlalu over virahi Itu ya Untuk sistem mangi jemur tetap dilakukan Masa lama di jemur itu Secukupnya aja Masanya secara tidak langsung Burung ini kan memang istirahat Oh iya 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 perawatan-perawatan rumahan lah Intinya kayak gitu Perawatan rumah Oke luar biasa ini Ini tadi kan sudah cerita masalah Lockdown dan burung istri ngangkul Iya betul Karena memang jika Sedikit mengurangi Sakaran makan coba ya Untuk sebabnya Menstabilkan burung Burung untuk rumahan saja Terus untuk mengkondisikan lagi Yang menjelang lomba itu Biasanya gimana Rawatannya gimana Kalau rawatan saya itu Antara harian dan lomba itu sama Sama saja Ya maaf Bukannya saya merasa menggurui dan tidak Itu ya Ini sepengalaman saya Berapa puluh tahun saya mainan burung Sampai detik ini Karena rumah saya kecil Gubuk kecil Tidak ada pengkondisian burung Yang harus ini disimpan sana Karena besok buat lomba Itu enggak ada Anjanan kepanjanan Kan tahu sendiri kondisinya Kayak gini Nah Cuma Saya Kalau Hamil satu Itu burung Sebisa mungkin Mau itu hujan Mau itu terang Itu dikondisikan Istilahnya Saya embun Dari maghrib Sampai jam 10 Atau jam 9 malam Penghubunnya malah Makhrib Saya habis maghrib Bukan pagi hari Kayak suku Kayak gitu bukan Bukan Dalam artian Pengembunan malam Kalau pagi itu Udah menjelang siang Udah mulai hangat Intinya kan Amin satu Amin satu Mahrib sampai Mahrib sampai jam 9 lah Jam 9 Dari jam 6 maghrib itu Sampai jam 9 Itu posisi pengembunan Pandangnya dibuka 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 Mau itu burung diem Mau itu burung bunyi Terusnya mereka Itu Itu kan ceritanya Dengan alam lah Intinya Tapi khusus penyetingan Amin satu Itu saya kayak gitu Itu khusus Di burung Factor Satu contoh Misalkan Waktu dulu Saya mainan Teredekan Sampai saya mainan Mure Koci Sampai mainan Mure Itu Masanya ya Alhamdulillah Kayaknya kalau mainan burung Semua jenis burung Yang dilombakan Semua udah saya rawat Semua menjuar Saya pernah menjuarakan Semua Ininya Jadi Untuk kerawatan Amin satu Di embun Amin satu embun Malam diambil Ful krodong Atau gimana? Total full krodong Baru terkasih ekstra puding Maksudnya Ini buat pengalaman Saya pribadi Syukur Bisa dicerna Sama teman-teman Saya itu Kalau ngasih ekstra puding Sore Itu habis maghrib Habis maghrib Masalahnya gini Burung pagi kita keluarkan Kita mandikan Dan kasih ekstra puding Burung itu Mau dijemur berapa Setelah jam Sejam pun Kita enggak Inilah ya Tergantung burung itu sendiri Tapi setelah itu Kan diistirahatkan Yang saya maksud Nasi ekstra puding Habis maghrib Burung itu Misalkan mau dimandikan sore Dimandikan Enggak dimandikan sore pun Tidak masalah Nah Yang dimaksud Habis maghrib Itu burung Biasanya dari Perputaran waktu Pagi sampai sore Itu sore biasanya drop Secara stamina Karena aktivitas Di siang hari Iya Mau itu tarung Enggak tarung Mau itu bunyi Tarung apa Bunyi sendiri Intinya itu Saat tidak langsung Itu sudah terkuras Sampai sorenya drop Nah Nanti Yang saya maksud Dikasih ekstra puding Malam itu Habis maghrib Burung itu Setelah dikasih Cangkrik Misalkan lima Apa dikasih Kroto lah Entah berapa Itu dikerodong Malam burung itu Kan enggak bunyi Bunyi pun bunyi Dengan sendirinya Misalkan mau bunyi Nah Semakin dia diam Semakin dia Otomatis Ini dari Ekstra puding itu Pengaruh dari Hangatnya Ekstra puding itu Otomatis kan naik Cuma kan tidak bisa Dikeluarkan Secara maksudnya Tarung Apa bunyi Nah Itu naik 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 Biasanya setau saya Setelah habis maghrib Dikasih ekstra puding Begitu pagi Burung itu Udah drop lagi Drop lagi Nanti pagi Dikasih ekstra puding Kayak gitu lagi Terus Intinya sirkulasi Untuk jemurnya Biasanya Berapa menit Kalau saya Khusus Di burung Iya khusus Di burung Lomba-lomba Yang ada di rumah saya Itu Maksimal saya Penyemuran itu Setengah jam Setengah jam Setengah jam Setelah itu Sudah Setelah itu Sudah Kita Kita Teduhkan Baru kita Kero dong Sampai keluarnya Nanti sore lagi Kalau misalkan Mau dirawat lagi Untuk rawatan sore Nggak wajib Iya wajib Sebetulnya Wajib Cuma Yang diwajibkan Itu yang mana Maksudnya Burung lomba Kan kadang-kadang Ada yang Nggak dibawa lomba Ada yang dibawa lomba Maksudnya itu Tapi kalau yang Persiapan Misalkan Sekarang hari Sabtu Besok minggu Otomatis Sore itu Yang khusus Mau dibawa lomba Itu kan Ada perawatan khusus Jadi fokus ke burung itu ya Pak Ya fokus ke burung itu Oke Jadi untuk burung kacer Sendiri kita lagi Berbicara kacer Itu biasanya Kacer yang Mulai bagus Mulai dari umur berapa sih Pak Saya pernah ternak Kacer juga ya Kacer Ah itu Waktu itu salto Tak ternak Kebetulan Ya kategori salto Itu memang legenda lah Legenda Kacer Legenda itu Memang betul-betul Itu pernah saya ternak Itu Anakan salto Waktu itu Mulai dia on Mulai dia mulai Mau Caranya Mau Lapangan Itu Satu tahun Satu tahun Satu tahun setengah Saya udah mulai Bisa buat latihan Mainan di lapangan Biasanya Kalau burung-burung yang Mungkin metal Belungkat Ada ciri-ciri Gimana Bucung Gini Kalau masalah Bucung Semua kacer Sebetulnya Bucung Itu memang Sudah Bipat alam Nah Cuma Cara menangan Bucung itu Itu Lihat karakter Dari si indukan Atau dari si burung Itu sendiri Itu Dan kita Mengenai Bucung itu Memang Ya Banyak sekarang Orang pemain Pinter-pinter lah Ya saya pun Mungkin kalah lah Sama anak-anak sekarang Cuma Setahu Dan sepengalaman saya Ya alhamdulillah Mainan kacer itu Bisa mengantisipasi Masalah bucung Apa mungkin Extra puddingnya Dikurangi Apa mungkin Extra pudding Dilepas Dimandinya Ditambahin Nah itu Maksudnya Gunanya Ada pengembunan Malam Itu secara Tidak langsung Bisa buat Mengedropkan Burung itu sendiri Karena suacanya Dingin Itulah Masih Misalkan untuk Yang burung-lomba Misalkan Pagi kan Malamnya Dibun Ngedrop Besokan dibawa Lomba Berarti paginya Tinggal kasih Extra pudding Iya betul Kini Kalau Biasanya Kalau burung Yang biasa Disiapkan Buat lomba Betul-betul Disiapkan Itu malam Kan diimbun Dikasih Extra pudding Naik 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 Naikan Hangat Dalam matihan Paginya Drop Tapi Kalau pagi Itu Pasti Keluarnya Matahari Power Itu Badan Itu Hangat Power Naik Lagi Baru Kita Ngasih Extra pudding Lagi Ya Secukupnya Dan Seberapa Burung Itu Mampuan Makan Extra pudding Ada Takarannya Ada Takarannya Kalau Memang Jangkrik 5 Ya 5 Aja Kalau Jangkrik Apa Misalkan Kerotonya Cuma Secomot Ya Udah Secomot Aja Ibadanya Kayak Gitu Itu Tinggal Khususnya Di Burung Satu Jenis Burung Kacer Karakternya Berbeda Tapi Di Rumah Saya Hampir Semua Kacer Itu Perawatan Disamaratakan Disamaratakan Meskipun Itu Biasanya Ada Kacer Tipe Kering Ada Tipe Bulu Kering Dalam Artian Tipe Bulu Kering Itu Kan Biasanya Burunya Kempal Terus Tanya Bisa Makan Atau Gimana Kalau Sepengalaman Saya Mainan Khususnya Di Kacer Itu Kalau Bulu Basah Itu Biasanya Mandinya Agak Dikurangi Pendemuran Dikuati Biasanya Ungumnya Burung Kacer Yang Bulu Terkenal Bulu Basah Itu On Agak Lama Itu Kayak Gitu Masalah Menunya Misalkan Dari Cangkrik Kalau Dari Cangkrik Ini Di Saat Corona Kayak Gini Burung Anggur Itu Kalau Dijangkrik Yang Bulu Basah Itu Saya Biasanya Tak Kasih Cangkrik Lima Itu Jenis Kacer Yang Katanya Burung Bulu Basah Iya Luar Biasa Tapi Kayaknya Belum Masih Banyak Yang Belum Dipah Tapi Mungkin Ini Saya Cukupkan Dulu Iya Siap Sama 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 Sama